selamat menikmati tapi apa ya kayak supermarket giant gitu loh giant di Indonesia jadi itu kita mau pengen belanja jadi aku pengen liatin kalian harga-harga di Indonesia sendiri itu istriku habis minum Coca-Cola aku pengen liatin kalian itu harga-harga di toko-toko disini nanti di supermarket soalnya kalian banyak yang nanya kersis di Jerman itu kayak gimana makanya aku pengen liatin kalian eh sana masuk pengen liatin kalian harga-harga di Jerman itu sudah mulai mahal atau gimana nanti aku liatin kalian semua harga air, harga sayur harga apa lagi ya yang mahal sayang mahal sekali kalau ayam ayam kampus kalau meat apa meat? daging daging mahalnya sekali iya nanti itu kita pengen liatin kalian harga-harga daging kamu mau ada make up kamu sudah buat video sudah mau anak dua ini make up-make up segala Allah Akbar jatuh kamera kamera mahal bro nah itu apa ah tung auto road kita pengen liatin kalian juga itu aduh jadi itu nanti teman-teman ya nanti pas sudah aku mau bawa mereka kemasin kamu sudah beritahu cerita ah so ada sekarang ya ini juga teman-teman aku pengen apa tukarin marmut soalnya marmutnya Mira itu melahirkan anak melahirkan apa punya 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 anak tapi terlalu banyak soalnya Mira sudah ada dua marmut ditambah tiga yang lahiran karena kita punya lima marmut makanya dua marmut itu kita mau kasih ke toko ke toko binatang ke toko hewan makanya kita mau kasih kembali aku pengen barter tukar sama rumput sama makanan nanti kalau dikasih ya nah itu dalam itu nak nanti disana kita ke toko hewan juga jadi hari ini kita bukan cuma ke supermarket pengen liatin kalian harga tapi kita juga ke toko hewan untuk liatin itu makanannya marmut itu ya jadi nanti kalau sudah di supermarket sama toko hewannya aku lanjutin lagi videonya ya teman-teman nah teman-teman kita udah sampai ini pertama kita mau kasih marmutnya ini nah itu nah kita mau bawa marmutnya tukar sama makanan amira 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 makanan kecil apa yang kamu lihat tentang kecil amira asok ya kita mau ke dalam dulu ini nanti aku liatin ke dalam-dalamnya kayak gimana lagi sudah amira tidak sedih kasih ini kembali amira tidak sedih pokoknya pergi makasih Tunggu di sini, saya akan menunggu saya. Ya. Tidak ada di sini? Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini, Mama. Ya. Ya. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini, pahamih ini? Ya. Tidak ada di sini, untuk kutu-kutu selamanya. Mama, jangan laku, senakan. ya ini nah teman-teman ini apa tempatnya ini apa tempatnya dego ini 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 kenapa tempat ini tempat ini tempat ini dia kasih bersih setiap hari setiap hari setiap hari ini 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 ada kura-kura ini ada burung juga ini gerb getal ini ada kura-kura di bawah bulan ini kalau kayak gini-gini nih toko hewan di apa di Jerman tapi tokonya kecil nggak terlalu besar ya Ayo hmm mm-hmm um moment ini juga dia tidak ada lagi ini 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 juga ini 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 so teman-teman berhasil barter rumput sama barter makanan kita habis barter ini barter 2 marmut sama barter rumput ini sih berhasil kita jadi teman-teman kita berhasil itu misi kita berhasil menukar 2 marmut sama makanan marmut sama rumput jadi kita makanannya tidak usah beli berhasil kenapa sih berhasil kenapa tidak boleh kenapa aku kelihatan beda di video kenapa beda cantik atau beda apa busuk berapa gak jelek kelekmu itu busuk kadang-kadang ya jadi kita ini sekarang kita on the way supermarket kita mau belanja nanti aku liatin kalian itu harga-harga barang-barang kenapa kami itu yang di Jerman sekarang mengeluh terus krisis mengeluh harga mahal itu nanti aku liatin nanti struknya juga itu struk hasil belanjaan itu aku liatin kalian juga berapa yang kami bayar semua ya untuk sekian barang aja oke so teman-teman kita di supermarket ini sekarang aku pengen ngambilin dulu kita belanjaan dulu nah ini teman-teman aku udah disini ini alatnya keren banget jadi kalian tukar plastik kayak gini itu jantik jadi uang kalian bisa uangkan ini satu botolnya itu 25 sen jadi lumayan 2 ribu berapa harga 5 ribuan kayaknya satu misalnya kalau 1 euro kan 15 ribu ini kasih masuk-masuk kayak gini ini seharusnya ada ide pemerintah di Indonesia juga untuk mengurangi plastik kita supaya ini jadi uang sendiri lagi kayak gitu nukar botol jadi uang ini nah itu aku sudah dapat 2 euro 25 sen kayak gini nah ini teman-teman kayak gini ini harganya 1 euro kita sering makan pasta makanya aku udah ambilin ini mending kita beli kayak gini soalnya tahan lama ini makaroni, penerigate, girandole jadi beli kayak gini tuh banyak supaya gak terlalu bisa di bisa dibeli bisa dita bisa tahan lama nah ini teman-teman aku liatin kalian harga mangga ya ini mangga kecil kayak gini setelah potongan 1 euro 40 seneng ya ini satu mangganya ini harganya 149 itu sekitar 16 ribuan 1 biji 16 ribu nanas itu harganya 2 euro jadi itu nanas harganya 30 ribu 1 ya 1 biji jadi kalian itu masih bisa bahagia di Indonesia sana udah sih bisa seneng masih bisa ada apa gak tau ya harga-harga di Indonesia sekarang pasti naik juga tapi gak kayak kami di Eropa sini sekarang di Jerman harga-harganya itu lebih naik sekarang kayak ini buah fir itu 3 euro 1 kilo itu 50 ribu hampir 50 ribu 1 kilo bro fir terus apa lagi ya nanti aku liatin kalian harga daging sama harga-harga bumbu-bumbu sayur kayak gitu tomat nah ini bawang merah ini satu gini nih berapa ini 250 gram itu harganya hampir 16 ribuan juga bawang bombay ini 750 gram itu harganya 30 ribu 21 kayak gitu kentang kentang itu harganya 9 euro ini kayak gini nih kentang itu itu harganya hampir 150 ribu satu berkos kayak gitu apa lagi pengen liatin kalian harga-harga di Jerman itu jadi makanya kami tuh biasanya masih beli-beli yang gini yang ada apa yang masih ada diskon-diskon kayak gini ini kayak ini salad bayam kayak gini-gini nih masih sering beli-beli kayak bayam gitu yang murah-murah makanya kalau beli yang lain itu enggak enggak apa enggak ada diskon hancur gitu wortel itu kayak gini-gini itu masih lumayan murah ini harganya juga 16 ribu satu kilo masih bisa lah masih apa masih bisa terbeli pakai buat sup pakai buat bakwan ini enak kamu sudah ambil saya lapar musuh lapar mau beli ini lagi beli kol ini loh tapi ini kok mahal sekali besar-besar kayak gini kayak punya mu itu apa ini besar kayak gini itu apa kalau terlalu besar kayak gini aku bingung sepertinya istriku minta bakwan mau buatin bakwan nanti nah ini teman-teman aku baru beli kol ini satu bijinya itu itu harganya 16 ribu satu bundar gini itu beratnya berapa satu kilo mana gak bangkrut gas mana istriku tadi nah teman-teman beras itu disini itu harganya kayak gitu 1 euro kan sekarang 14 ribu sekian ya hampir 15 ribu jadi 2 euro itu 30 ribu tambah lah 39 sen jadi harganya itu hampir 40 ribu satu kilo ini nah 1 kilo beras hampir 40 ribu bangkrut yang 5 kilo itu harganya 10 euro kayak gini tapi aku gak ini gak pake beras kayak gitu soalnya speed stress itu loh langkorn keras aku senangnya pake jasmine rice masih gini lembek ini selama krisis ini pas apa namanya rusia sama ukraina ini pura makanya agak mahal semua harga-harga yaudahlah aku pengen liatin kalian apa harga daging lagi seberapa teman-teman kalau di jerman itu harus dapet kayak gini soalnya ini sudah halal ya itu ada logo logo halal makanya kita beli kayak gini untuk biasanya untuk apa apa namanya untuk sarapan aku beli yang gitu beli yang ini ada logo label halalnya ini dari jerman ya ini asli jerman wiesenhof itu tapi dia sudah halal atau yang kayak gini ini juga sudah halal halal Eropa bisa beli juga kalian kayak gini kayak gini juga nih yang pokoknya ini kayak gini-gini ini sudah halal juga ini ini sudah halal juga ini ini juga halal ini halal ini juga halal produk-produk orang Turki makanya halal ini teman-teman harga ayam ini satu itu satu bungkusnya ini berapa gram itu 600 gram itu harganya 3 euro 49 jadi hampir 50 ribu untuk satu kayak gini untuk 1, 2, 3 6 biji paha ayam harganya hampir 50 ribu kan bangkrut kalau gini makanya cuma beli tulang kayak gini sum-sum tulang ini loh harganya cuma 30 ribu cuma 30 ribu kayak kan bangkrut juga nah itu nah ini sudah habis semua orang karena yang apa karena yang harga-harga yang murah-murah itu kemarin mulai dari hari Kamis itu langsung orang borong langsung sekarang udah gak ada lagi terlambat kita belanjanya hari Sabti itu selalunya pasti telat kalau belanja oke 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 nah daging sapi itu harganya 21 euro 4 sen 10 euro 150 ribu kalau 20 euro 300 ribu ini cuma untuk 1 kilo 600 ribu 1,6 kilo harganya 300 ribu ini cuma kayak gini gini ini siapa mau beli sapi kayak gitu 300 ribu potong aja susah betul hidup disini makanya terus kalau beli kayak gini ini ini berapa ini ini harganya 5 euro ini kayak gini nih 500 gram ini itu berarti 5 euro 5 x 15 ribu berapa 75 ribu bro 1 bungkus itu makanya aku sering beli ikan aja ini harganya 30 ribu 1 ikan kayak gini makarel ini ikan makarel ini beratnya 290 gram jadi lumayan ini tadi aku seneng makan ini terus insyaallah halal kan soalnya makanan laut apa-apa yang semua ada yang di air itu kan halal guys jadi aku beli kayak gini itu biasanya beli banyak kayak gini soalnya sampai tanggal 13 itu itu bukan yang kubus yang kubus jadi yang kubus yang kubus ini kita beli yang kayak gini krikota limu krikota limu tapi ini kan ada rasa jeruk nanti ini sama funginya tapi jadi jadi kita beli yang kayak gini guys ini biasanya kita ambil berapa kamu beli 1, 2 2 ya ya it's not enough kita bisa kasih beku and free huh ya ambil 1 dari funginya ya oke kita coba ini lah di kota ini soalnya kalau argara begini kita bekukan lagi supaya bisa pake lama kita mainnya main sehat kalau di jerman jadi kalian itu kalau yang mau ke jerman silahkan monggo tak persilahkan dengan harga-harga kayak begini mama tidak mau ini senatu udah murah oke yogurt milk milk tapi 3,5% fat nah ini teman-teman aku udah belanja sekitaran kayak gini nanti itu hasilnya hasil nanti aku liatin kalian itu rasa eh rasanya harganya seberapa semua aku tak ambil chips sprinkles lagi springless soalnya aku suka enggak take one again nah ini sudah kita belanjanya bingung aku lin also enggak buat sayang strip ini serangnya makan coklat makanya cari suami yang coklat juga kayak saya ya sen mukanya lin you don't wanna buy di depan sana ini lin ini coklat paling enak di jerman salah satu brand terbaik jerman itu salah satunya lin makanya kalau kita ke indonesia atau kemana ke teman-teman bertamu itu biasanya kita bawa lin i will make it why you hold it you say jadi 9 2 segenuk tuh 2 segenuk 9 lihat ini teman-teman antriannya sampai panjang sekarang kita mau beli air dulu mau beli air habis itu sudah pulang mama what 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 mama i will take telur telur ada 2 sat kenapa mama ada tomat ayam just not beli telur lupa telurnya kita udah selesai belanja nih teman-teman jadi ini semuanya kayak gini tapi lihat antriannya juga panjang sekali kalau hari Sabti harus selalu kayak gini antriannya panjang bang bang nah ini teman-temanku semua yang kita udah selesai belanja sekarang kita mau why not open it jadi ini kita sekarang udah mulai pulang ini aku liatin kalian ya belanjaan kita hari ini itu jumlahnya 81 euro 53 sen cuma ini aja hanya lagi 81 euro tapi mama kasih 5 81 euro itu dikali 15 berapa seng gak tau 80 euro x 15 ribu bodohnya ini 1 juta 1 juta seratus oke kayak gitulah teman-teman 1 juta seratusan kita belanjanya kayak gini aja tomat kuartel so teman-teman kita udah selesai belanjanya ini sekarang kita on the way pulang mau masak mau buat sup nanti aku istri aku mau buat sup eh minta sup soalnya bukan dia yang minta sup tapi yang itu yang lain minta sup sesuatu ada orang lain minta sup makanya aku mau buat sup sama bikin bakwan nanti terus tapi aku mau ke toko Asia dulu beli serai ini lupa beli serai tadi beli serai itu supaya bisa bikin sambal matah itu loh terus itu aja terima kasih buat kalian teman-teman yang sudah ngikutin kami sampai sekarang dan para subscriber yang udah tolong videonya di-share di-comment di-like ya hurra hurra ini orang Rusia ini Putin bilang begitu loh hurra iya iya betul kenapa Putin bilang begitu hurra hurra means hurray yey kami berhasil berhasil gitu hurra hurra umum ikut-ikut ada orang yang gak suka dia siapa yang gak suka Putin mantap mantap itu ah terserah kalo mau subscribe pusing sekali pendapatanku pun juga bukan dari youtube gitu-gitu aja lah orang itu gak perlu bohong-bohong di youtube gak perlu pake topeng bilang oh iya hi guys aku ini ini iya aku cinta banget sama kalian semua terima kasih iya kenapa untuk apa yang kayak gitu iya itu orang-orang kayak brengsek semua kayak gitu bohong-bohongan aja kalian itu diporotin semua pusing ke siapa apa di rumah kita tunggu nanti asuh yang ini mungkin si gendut itu loh iya mungkin mungkin masih mungkin karena aku liat mukanya dia kayak mukanya ini anaknya Tanteida juga gaya-gaya aja ya tapi ya kita gak tahu yaudahlah guys it aja video hari ini nanti aku buatin video apalagi lah aku nanti buat sup atau buat bakwan nanti aku buatin video lagi buat kalian ya supaya kalian tau caranya masak itu loh yang orang Indonesia gak tau yang caranya caranya itu makan istri istri makan caranya makan juga interesting bukan hanya masak untuk apa caranya makan bagaimana makan orang makan diliatin itu untuk bagaimana kalau diliatin di restoran makan gimana kamu setiap hari lihat di Netflix orang makan ya itu beda enak begitu itu kan memang setiap hari itu kan drama aja itu supaya dapat penonton itu dapat viewers itu aja kamu aku aku shoting di muka kamu pas makan oh lezat masuk dimana ini sini ya gak tau apa itu ini dimana-mana ini ini ada bau setelah terserah lah pokoknya pengen cepat yaudahlah guys itu aja atau aku pengen liatin lagi kalian supermarket ya Asia mungkin ya aku liatin kalian sebentar Asia soalnya aku cuma cari serai kalau kalau beli macam-macam duitnya gak ada bro makanya sekarang itu mahal apa-apa makanya aku gak belanja banyak ya sudah 1 juta 200 ini 1 juta 200 belanja itu aja belanja tomat sama wortel ini aku kasih lihat kalian apa Asia laden nah ini belakang nah ini Allah ini anak kecil langsung nabrak-nabrak aja ini 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 memang ini nah ini itu kuasanya guys yang jualan orang Thailand ini aku videonya halo saudi kap nah ini ayo ini 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 aku tak beli ini beli apa ini Allah berjatuh ini jatuhin ini marah-marah kan ini nah disini teman-teman ini toko Asia ada yang jualin domi merek produk kita ini makanan 79 cent satuin domi itu nah hampir biasa kena gitu ini ada samyang gitu nah jangan lupa di subscribe samyang sayang gitu ya samyang ini aku ada serai beli serai ini nah ada peti itu yang suka peti beli serai ini langsung beli dua gitu loh biasanya beli yang serainya yang banyak karena aku seneng makan serai apa-apa itu harus pakai serai nasi kuning pakai serai bikin sup pakai eh bikin sup bikin apalah rendang pakai serai bikin soto pakai serai juga apa-apa pakai serai beli Lombo ini apa ini anaknya siapa ini beli Lombo juga beli Lombo juga beli Lombo nya biasanya aku harus liatin karena kadang kadang bosa Lombo nya nanti aku liatin lagi ya harga Lombo berapa gram ini Ini produk dari Kamboja Ada kajang panjang Juga itu Ya pada sini Sumpah kau Ayo sudah Let's go Kom ya Itu aku Beli kemiri Eh kemiri ketumbar Lupa Amira Beli ketumbar Soalnya aku Kalau bikin ayam kecap itu harus Ketumbar Amirah kan sudah skurts halten Sambal ABS itu Disini udah gak ada Mereka gak jualin sambal ABS Soalnya dilarang Terasi itu Sering pasta Sambal ABS itu gak dijual lagi Gak diperbolehkan disini Gak tau kenapa Sudahlah Teman-teman aku cuma beli Serai Lembok Sama Ketumbar Sama bihun itu Itu harganya 17 euro 14 sen Lombok Eh lombok Serai itu Harganya 50 ribu Ini Hampir 50 ribu Lombok itu harganya hampir 50 ribu juga Satu gini Gimana caranya ini Kita mau So teman-teman itu aja Hari ini Terima kasih buat kalian Itu tadi kalian liatkan sendiri Apa Aku belanja di Toko Asia Harganya itu kayak gitu Lombok 175 gram Atau berapa tadi Berapa gram 200 gram Harganya hampir 50 ribu rupiah Terus serai juga Kayak gitu Cuma berapa batang 4 sampai 5 batang Harganya sampai Hampir 50 ribu Makanya jadi kalian itu Kalau mau tinggal di Jerman Silahkan Silahkan bangkrut Silahkan Silahkan ke Jerman Kita ini aja Sudah Ini Pantatku sudah Cenut-cenut Panas ini Mau pindah ke Indonesia aja Soalnya kemarin malam Lihat restoran di Malang itu Makanannya enak sekali Satu Ikan sambal Ikan bakar Ayam bakar Itu pokoknya daging-dagingan gitu Cuma 20 ribu Sepiring enaknya Ya Allah Lotech Lotech Gado-gado Normal Lotech Mau Lotech Nanti aku coba Nggak buatkan Mau genjer Genjer Nggak ada genjer disini Nggak ada genjer disini Apa yang mirip genjernya Gudeg 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 Kesian betul Nggak bisa makan apa-apa Pindah ya Indonesia Ayo Kita famous disana Terkenal Nanti kita jual rumah Terus kita kabur Ke Indonesia semua Ya itu aja Amin Ya itu aja teman-teman Terima kasih Buat kalian semua Yang sampai sekarang Sudah subscribe Jangan lupa di komen Jangan lupa di follow Eh follow Jangan lupa di like Terus itu aja Nanti Kalian tinggal follow instagramnya istriku Jadi kalian yang pengen Apa Makasih sayang Buat Iklan Iklan gratis Apa jadi Buat kalian inspirasi Inspirasi kamar anak Apa Terus Gimana caranya Buat-buat sesuatu Dekorasi untuk anak-anak Silahkan follow instagramnya Ini nah Ini Makhluk Makhluk satu ini Biawa ini Nah Itu aja Terima kasih Assalamualaikum Dan sampai jumpa Di video berikutnya Dan Hurra 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 umo Enjoy Shit Lekes